Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Alam Malsahara Indonesia Jumpa lagi dengan saya Laksano Bangun Teman-teman, Sobat-sobat Alam Malsahara Indonesia Kira-kira tau gak apa yang disebut atau dikenal dengan PECB? PECB, seperti yang mungkin Sobat-sobat Alam Malsahara pernah tau Adalah Professional Evaluation and Certification Body Sama halnya dengan badan mensertifikasi dari kompetensi personal Kemudian sebetulnya apa sih yang disertifikasi oleh PECB? Namun sebelumnya kita akan mengulas dulu bagaimana sebetulnya PECB itu Kedudukannya secara global PECB merupakan organisasi atau badan yang mensertifikasi kompetensi dari semua personil Baik itu dari semua kompetensi yang ada PECB berkantor di Kanada Dan lebih dari 150 negara merekognize atau mengenal sertifikasi ini So, bagi Sobat-sobat Alam Malsahara Indonesia Sangatlah penting mengetahui professional kompetensi apa yang akan kita ambil ke depannya Buat Sobat-sobat Alam Malsahara Indonesia yang sangat tidak puas Dalam mengambil kompetensi, PECB adalah pilihan tersebut terbaik Selain itu PECB pun dikenal atau diakui oleh secara global oleh hampir semua perusahaan Dan ini merupakan kompetensi dari standar yang ada Selain daripada itu harga yang ditawar pun sangat reasonable Artinya kita bisa mendapatkan kualitas dari sertifikasi dan juga harga yang kompetitif dengan sertifikasi lain Lalu bidang-bidang apa saja yang memang di cover oleh PECB ini Buat Sobat-sobat Alam Malsahara yang bergerak di bidang information security bisa di cover oleh PECB Kemudian sustainability itu pun bisa Lalu buat Sobat-sobat Alam Malsahara yang bergerak di bidang K3 atau OHS Itu pun sangat-sangat banyak digemari untuk mengambil sertifikasi PECB Contohnya ISO 45001 versi 2018 Sebagai lead auditor ataupun sebagai internal auditor Lalu kemudian ISO 4001 yaitu mengenai sistem manajemen lingkungan ISO 9001 pun ter cover dalam kompetensi PECB ini Lalu apa lagi yang kira-kira di cover oleh sertifikasi PECB ini Yaitu diantaranya buat misalnya Sobat-sobat yang bergerak atau berperan sebagai lead investigation Itu pun bisa di cover oleh PECB sehingga cakupannya pun besar Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa bersaing dengan tenaga kerja di luar sana di luar Indonesia Sehingga kita menjadi bagian profesional yang di cover sertifikasinya oleh badan yang kompeten Demikian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Buat teman-teman alam alas seharian Indonesia yang akan mengambil sertifikasi ini Jangan lupa pilih alam alas seharian Indonesia untuk sertifikasi PECB Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya